Pelatih tim Persiba Balikpapan, Listiyadi Sinaga mengingatkan anak asuhnya untuk lebih fokus pada laga penentuan saat menjamu Persiram Raja 4 Sabtu 30 Agustus mendatang. Pasalnya dalam laga tersebut bisa menjadi penentu untuk memastikan Persiba tetap bertahan di ISL atau di JL. Lagam lawan Persiram Raja 4 Sabtu 30 Agustus mendatang, mendapat perhatian khusus dari pelatih Listiyadi. Dirinya menginstruksikan anak asuh untuk dapat lebih fokus pada satu pertandingan ini. Pasalnya kemenangan atas tim Dewa Laut ini dapat memastikan posisi Persiba Balikpapan tetap bertahan di Indonesia Superliga musim depan. Saat ini posisi Wawan Hendrawan dan kawan-kawan terpaku di posisi 8 atau 2 tingkat di atas zona degradasi yang hanya terpaut 3 poin. Dengan baru mengumpulkan 22 poin dari 18 laga, Persiba Balikpapan kini masih dalam bayang-bayang putra Samarinda dan perseru-serui. Yang masing-masing mengumpulkan 21 dan 19 poin. Pada pandangan saya bagaimana kita memenangkan pertandingan melawan Persiram. Jadi mulai sekarang anak-anak sudah minta, saya minta fokus dan konsentrasi. Tadi kita kasih latihan ball hand kan supaya mereka ada variasi latihan, ada semangat. Jadi sudah mulai besok kita sudah mulai fokus taktik strategi melawan Persiram. Sementara kepastian jadwal gelaran laga melawan Persiram Raja 4 datang dari PT Liga Indonesia. Laga yang sebelumnya dijadwalkan bermain pada malam hari dipastikan maju lebih awal menjadi pukul 16.30 Wita.